Telapak setan jilid sembilan. Tidak sepantasnya kalau kau buat dia jadi gusar dan mendongkol sekali, bisiknya. Semestinya engkau harus mengobati luka yang diderita olehnya, sambung perempuan itu. Tapi dia sama sekali tidak memperdulikan diriku biar, pikir perempuan itu lagi, kalau dia tidak sanggup dan demikian tinggi hatinya sehingga melampaui dirimu, tak nanti hatimu akan tertarik olehnya, aku harus mencari akal yang bagus untuk membuat dia jadi lupa dengan pemuda itu, sebab jika cinta yang bersemi dibalik kesalahpahaman ini dibiarkan berlarut-larut, maka akibatnya akan sukar dilukiskan dengan kata-kata, berpikir sampai di sini, sambil tertawa dia lantas berkata. Kalau dia memang tak mau menerima tawaran yaa sudahlah, kenapa mesti dipikirkan terus? Mari kita pulang saja gadis suci dari Nirwana memandang sekejap sekeliling tempat itu, tiba-tiba ia berseru. Tidak hal ini merupakan salah paham, aku harus menyembuhkan luka dalam yang diderita olehnya tapi lengcu orang itu sudah pergi jauh, tenaga dalamnya telah punah, seru gadis suci dari Nirwana dengan hati gelisah, pada saat ini dia tak akan pergi terlalu jauh, mari kita susul dirinya, Habis berkata ia segera berangkat lebih dahulu mengejar ke arah mana bayangan tubuh Gak Inling melenyapkan diri tadi. Diam-diam perempuan itu menghela nafas panjang, pikirnya. A-A-A-I-I-I sekarang aku baru merasa betapa pentingnya selain waktu yang amat singkat, tapi sekarang keadaan sudah terlambat, ia segera ulapkan kepada kelima orang lainnya sambil berseru cepat kalian menyebarkan diri ke sekeliling tempat ini dan coba periksa jejaknya, semoga saja ia belum jauh meninggalkan lembah ini. Keempat dayang itu sekalian segera mengiakan dan dengan cepat menyebarkan diri untuk mencari jejak si anak muda itu sepeninggalnya beberapa orang itu, perempuan cantik itu berjalan menghampiri manusia sesat dari selatan dan manusia aneh dari utara. Mungkin kalian berdua adalah manusia sesat dari selatan dan manusia aneh dari utara yang menyebut diri sebagai pelayan dari Gak Inling bukan tempo dulu hanya sebutan saja, tapi sekarang hal itu memang merupakan kenyataan jawab manusia sesat dari selatan O-E-H-A-Y-U. Kalau memang demikian adanya, mengapa kalian berdua tidak mengiringi di samping majikanmu itu selamanya persoalan yang telah diputuskan oleh majikan kami tak dapat digugat lagi? Jawab manusia aneh dari utara sambil menghela nanas panjang, dalam keadaan begini, yaa, apa boleh buat? Terpaksa kami hanya dapat melindungi keselamatan jiwanya secara diam-diam saja, kalau memang begitu, tahukah kalian kemana perginya si anak muda itu? Apakah kalian bersedia memberitahukan kepada kucuan muda di belakang batu cadas di depan sebelah sana, sahut manusia sesat dari selatan, sambil berkata ia segera menuding ke arah batu besar di mana Gak Inling lenyapkan diri tadi? Menurut dugaanku kalau tidak salah, mungkin sejak kini kalian akan kehilangan jejaknya, kata perempuan itu. Tertegun hati manusia sesat dari selatan D.A.A. Manusia aneh dari utara sesudah mendengar perkataan itu, jelas mereka percaya penuh bahwa apa yang diucapkan oleh perempuan aneh yang amat cerdik ini merupakan suatu kenyataan. Dan sementara itu manusia sesat dari selatan setelah berpaling ke arah rekannya, manusia aneh dari utara, sambil menuding mayat Gak In Hang yang menggeletak di atas tanah serunya dengan gelisah. Cepat bopong tubuhnya, mari kita pergi mencari jejaknya. Selesai berkata kedua orang itu siap meninggalkan tempat tersebut. Perempuan peramal sakti Ki Giok Teng. Gelengkan kepalanya berulang kali, gumamnya. A-a-a-i-i, sungguh tak disangka hanya dikarenakan Gak In Ling seorang, seluruh dunia persilatan telah terjadi kegaduhan, nada suaranya amat berat. Membuat siapapun yang mendengar akan merasakan betapa risaunya perasaan hati orang ini. Waktu berlalu dalam keheningan dan kesunyian, dari siang sampai senja semestinya merupakan suatu jangka waktu yang amat panjang sekali hampir setiap jengkal tanah di sekitar lembah itu sudah diperiksa dengan seksama, akan tetapi jejak Gak In Ling ternyata sama sekali lenyap tak berbekas. Dengan perasaan kecewa gadis suci dari Nirwana berjalan balik ke hadapan perempuan peramal sakti Ki Giok Peng, serunya dengan hati amat gelisah. Sebenarnya kemana dia telah pergi jejaknya sama sekali lenyap tak berbekas, lengcu, mari kita pulang saja, bujuk Ki Giok Peng sambil memberi hormat. Seandainya dia sudah mati, sekarang mungkin mayatnya sudah menjadi dingin dan kaku, seandainya dia belum mati suatu ketika di kemudian hari kita akan berjumpa kembali, sekarang mungkin dia sudah tak berada di dalam lembah ini lagi. Gadis suci dari Nirwana termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian dengan perasaan apa boleh buat ia berkata. Baiklah, mari kita berangkat sejak peristiwa itulah senyuman riang gembira yang semula menghiasi wajahnya yang cantik telah lenyap tak berbekas dan tak pernah muncul kembali di ujung bibirnya. Sang surya telah tenggelam di balik bukit dan rembulam pun muncul di hias angkasa, suasana dalam lembah yang terpencil itu tercekam kembali dalam keheningan serta kesunyian yang memilukan di atas tanah. Berbaringlah empat sosok mayat yang dadanya terbelah dan noda darah berceceran di atas tanah, di tengah kesunyian dan kegelapan pemandangan seperti itu nampak mengerikan sekali. Dari belakang batu cadas yang amat besar perlahan-lahan muncul seorang pemuda baju hitam yang bibirnya penuh berlepotan darah, di bawah sorot cahaya rembulan yang keperak-perakan tampaklah wajah yang pucat-pias bagaikan mayat, sepintas lalu keadaannya mirip sekali dengan sukma yang gentayangan dia bukan lain adalah gak inling yang menderita luka parah, selama ini rupanya ia menyembunyikan diri di dalam sebuah liang gua yang dalam di bawah batu cadas tersebut, oleh karena itulah tak seorang manusia pun yang berhasil menemukan jejaknya. Dengan susah payah gak inling berjalan menuju ke tepi sungai, angin malam berhembus lewat mengibarkan baju hitamnya yang tipis membuat sekujur badannya merinding dan bersinti ada hentinya. Pemuda tampan yang di hari-hari biasa memiliki tenaga dalam yang amat sempurna, pada saat ini ternyata tak mampu menahan hawa dingin di malam hari yang cerah tersebut. Bibirnya ternyata kering dan hatinya panas bagaikan dibakar, meskipun pemuda itu sadar bila kehasan itu dihilangkan dengan meneguk air itu berarti akan mempercepat saat ajalnya, akan tetapi pada saat ini ia tak mau memikirkan soal itu, dengan susah payah ia berjalan ke tepi sungai. Jarak sejauh 50 tombak dirasakan olehnya seakan-akan begitu jauh dan tidak sampai-sampai, baru saja 20 tombak ditempuh, badannya sudah lelah tak bertenaga, akhirnya ia roboh terjengkang dan jatuh terduduk di atas tanah. Sementara ia masih duduk tepukur sambil memandang kejauhan yang diliputi kegelapan dan kesunyian, tiba-tiba dari sisi tubuhnya berkumandang suara teguran yang seram dan bercampur nada bangga. Omitohut gak si cu, selamat berjumpa kembali dari suara teguran itu Gak Inling segera mengetahui siapakah orang itu, hatinya kontan tercekat dan sekujur badannya tanpa terasa gemetar keras, diam-diam ia menghela nafas, panjang dan berpikir. Meskipun aku Gak Inling bakal menemui ajalku, sungguh tak ku sangka akhirnya aku harus menemui ajal di tangan Buda Antik, apakah hal ini sudah merupakan suratan takdir berpikir sampai di sini, dengan suara ketusia segera berseru. Buda Antik, sungguh tepat sekali saat kedatanganmu, belum habis Gak Inling menyelesaikan kata-katanya, mendadak dia merasakan pandangan matanya menjadi kabur dan tahu-tahu di hadapan matanya telah melayang datang Buda Antik beserta tiga orang manusia berbaju merah darah. Dengan pandangan yang sangat tajam Buda Antik mengamati wajah Gak Inling beberapa saat lamanya, kemudian dengan suara dingin ia berkata, Seandainya aku tidak mengetahui keadaan si Cuyang sesungguhnya pada saat ini, tidak nanti aku akan berani. Datang kemari secara gegabah dengan membawa tiga orang teman. Hihihi, kalau begitu aku merasa amat berbangga menerima kunjunganmu ini, ejek Gak Inling sambil tertawa dingin. Buda Antik menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Haa 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 haa, haa haa Gak Inling, saat kematianmu sudah berada di ambang pintu, kenapa engkau tidak kelihatan panik? Melihat ketenangan hatimu itu, bukan saja aku Buda Antik jadi amat kagum oleh kehebatan tenaga dalammu, aku pun amat mengagumi akan keberanian serta kejantananmu itu Gak Inling tertawa dingin. Kau tak usah banyak ngebacot tentang mulut anjingmu itu, aku sudah tahu bahwa engkau adalah Buda Antik Gadungan serunya. Sepasang alis mati Buda Antik Gadungan berkernyit, tiba-tiba sorot matanya memancarkan cahaya yang sangat tajam, perlahan ujarnya. Apakah kau ingin mengetahui siapakah aku yang sebenarnya dengan sikap yang sangat dingin Gak Inling gelengkan kepalanya berulang kali? Untuk mengetahui siapakah dirimu pada saat ini, aku rasa sudah amat terlambat, lebih baik aku tak usah mengetahui asal usulmu lagi sahutnya cepat. Tiba-tiba salah seorang manusia berkerudung merah yang berdiri di belakang Buda Antik menyela dengan nada dingin. Pada saat ini waktu menunjukkan hampir mendekati kentongan kedua tengah malam, aku rasa sudah tidak sepantasnya kalau kita membicarakan soal masalah tetek bengek lagi, bukankah begitu air muka Buda Antik berubah hebat, dengan hati terkesiap buru-buru dia memotong pembicaraannya dan mengangguk. Perkataan saudara sedikit pun tidak salah, Hai, Gak Inling, aku lihat dendam sakit hatimu yang sedalam lautan itu terpaksa baru akan kau tuntut balas pada penitisanmu yang akan datang sekarang, terimalah kematian untukmu dengan napsu membunuh yang amat tebal menyelimuti seluruh wajahnya, dia ayunkan telapak tangan kanannya ke depan dan langsung membabat ke arah tubuh si anak muda itu. Dalam hati diam-diam Gak Inling menghela nafas panjang, ia pejamkan matanya rapat-rapat dan menunggu malaikat lemaut datang menjemput sukmanya untuk pulang ke alam bakar. Pada saat yang amat kritis dan jiwanya terancam antara mati dan hidup itulah mendadak dari atas permukaan sungai berkumandang datang suara gelap tertawa panjang yang amat keras dan menjulang tinggi ke angkasa, begitu keras gelap tertawa tersebut hingga serasa memekakkan telinga setiap orang yang hadir di tempat itu, meskipun suaranya tidak begitu tinggi akan tetapi cukup mendatangkan perasaan bergidik bagi siapapun juga. Air muka Buddha antik serta tiga orang manusia berbaju merah darah itu berubah sangat hebat, telapak tangannya yang sudah diangkat ke tengah udara serta siap melancarkan serangan itu pun tanpa sadar diturunkan kembali ke bawah, mereka segera putar badan menghadap ke arah sungai dan alihkan seluruh perhatiannya ke arah mana berasalnya suara tertawa tadi. Begitu bertemu dengan apa yang terlihat, keempat orang itu dengan hati terperanjat segera mundur beberapa langkah ke belakang. Di bawah cahaya rembulan yang memancarkan sinar keperak-perakan, tampaklah di atas permukaan air sungai berdiri berjajar dua orang kakek tua berambut putih bagaikan. Salju dan berjenggot sepanjang dada, kakek tua yang berada di sebelah kiri memakai jubah panjang berwarna putih, wajahnya amat cerah, alis matanya panjang dan berwajah saleh serta penuh perasaan welas kasih. Sebaliknya orang berada di sebelah kanan berdandan aneh sekali, pakaiannya yang dikenakan adalah jubah panjang berwarna merah darah, dua ekor sulaman naga hijau yang amat besar dan memancarkan cahaya tajam terterp pada jubah lebarnya itu dan kedua ekor kepala naga tadi bertemu di atas dada, di antara kibaran jenggotnya yang berwarna keperak-perakan, sulaman tersebut nampak begitu hidup dan amat menyolok. Hanya saja raut wajah orang ini berbeda jauh dengan warna jubah yang dikenakan olehnya, dia memiliki wajah yang pucat pias bagaikan kertas, sepasang matanya merah berapi-api, suatu perbedaan yang menyolok sekali dengan raut wajahnya yang pucat dan seperti orang mati itu. Dari gerak-gerik dua orang kakek tua yang berdiri di antara gulungan ombak itu, dengan cepat Buddha Antik menyadari bahwa mereka telah bertemu dengan musuh yang amat tangguh, kepada tiga orang manusia berkerudung merah yang berada di belakang tubuhnya mereka saling bertukar pandangan sekejap kemudian ujarnya dengan suara lantang. Entah siapakah dua orang Chiampo yang berada di atas permukaan sungai itu? Ada maksud serta tujuan apakah kalian munculkan diri di tempat ini menggunakan kesempatan di kalab Buddha Antik sedang bercakap-cakap dengan dua orang kakek tua itu, tiga orang manusia berkerudung merah lainnya perlahan-lahan berjalan ke depan menghampiri tubuh Gak Inling yang menggeletak di atas tanah itu. Kakek berjubah merah yang berdiri di sebelah kanan itu tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Buddha Antik, sebaliknya sambil tertawa dingin ia berkata, Hektometer aku perintahkan kalian untuk menghentikan langkah kaki kalian semua di tempat itu, kalau kalian berani membangkang dan bergerak setengah langkah lagi ke depan, Aka aku suruh kalian menemui ajal di tempat di tengah genangan darah ancaman tersebut diutarakan dengan nada yang dingin dan seram membuat orang jadi terkesiap. Jarak di antara kakek tua itu dengan para jago berkerudung merah paling sedikit masih ada selisih 40 tombak jauhnya, kalau dibilang kakek tua baju merah itu mampu untuk merintangi perbuatan tiga manusia berkerudung merah dalam serangannya terhadap Gak Inling. Kejadian ini boleh dibilang merupakan suatu peristiwa yang sama sekali tak masuk di akal tetapi entah dari mana datangnya suatu kekuatan yang tak berwujud, ternyata ketiga orang manusia berkerudung merah itu benar-benar tidak berani melanjutkan langkahnya untuk mendekati Gak Inling. Buddha Antik segera memutar sepasang biji matanya, dengan suara lantang ia berseru. Ciam Pua berdua, kalian adalah jago-jago lihai yang sama sekali tidak terikat oleh segala peraturan diri dalam dunia persilatan, lain halnya dengan Bu Ampua sekalian yang hidup dalam sungai Telaga, mau tak mau terpaksa kami harus menuruti peraturan dan perintah yang telah diberikan kepada kami untuk dilaksanakan, untuk itu aku berharap agar Ciam Pua berdua bisa menjadi maklum adanya serta memahami kesulitan yang sedang kami hadapi, kakek baju merah itu segera tertawa dingin. Hihi, hi, hwasyo gadungan, kalau engkau merasa bahwa perbuatanmu ada alasannya, nah, sekarang juga katakanlah, tapi sebelum itu aku akan memperingatkan kalian lebih dahulu, kalau engkau terus menipu atau membohongi aku dengan sepatah katapun, aku akan membacokmu hidup, hidup ucapan tersebut diutarakan dengan nada suara yang dingin menyeramkan membuat bulu kuduk oraak pada bangkit berdiri. Tercekat hati Buddha Antik mendengar ancaman tersebut, dengan ujung matanya dia melirik sekejap ke arah Gainling, kemudian sambil keraskan kepala jawabnya. Perkumpulan kami merupakan salah satu perkumpulan besar dalam dunia persilatan, tanpa alasan dan sebab musabab orang ini telah membinasakan empat orang anak murid dari perkumpulan kami, perbuatannya keji, telengas dan sama sekali tidak mengenal peri kemanusiaan sehingga membuat orang yang menyaksikan jadi ngeri dan bergidik, karena perbuatannya yang terkutuk itulah terpaksa aku datang kemari untuk membuat perhitungan dengan dirinya, apakah jantung dari keempat sosok mayat itu dicomot keluar olehnya selah kakek baju putih dengan suara keras, nada ucapannya menunjukkan bahwa dia merasa amat tidak puas. Buddha Antik kelicik dan banyak akal, mendengar perkataan itu dalam hati kecilnya merasa amat kegirangan, dengan suara lantang ia segera menjawab. Sedikit pun tidak salah, perbuatan itu memang dia yang melakukan, kalau tidak percaya Ciam Pua boleh tanyakan sendiri kepadanya, Aku percaya berada di hadapan kalian dua orang tua pastilah diatakan berani bicara bohong Orang ini benar-benar amat beracun hatinya dia berbahaya sekali membuat hati orang bergidik, mula-mula dia mengatur cerita bohong dengan maksud merusak nama lawannya, kemudian dengan menggunakan bukti yang ada untuk meyakinkan ucapannya. Dari sini dapatlah dinilai sampai di mana busuknya hati Buddha Antik. Terdengar kakek baju merah itu mendengus dingin lalu menegur. Eeei, bocah cilik, apakah engkau ada perkataan lain yang hendak kau ucapkan? Gainling menggerakkan biji matanya yang telah tak bertenaga, lalu menjawab dengan dingin. Orang itu memang mati di tanganku. Aku sedang bertanya kepadamu apa alasan sehingga kau melakukan pembunuhan itu? Apakah kau sudah mendengar atau tidak seru manusia baju putih dengan suara keras? Nada suaranya menunjukkan kalau dia mulai gusar. Perlahan-lahan gak laling pejamkan matanya kembali, dengan dingin dan ketusia menjawab. Di kolong langit banyak terdapat manusia-manusia yang membuat pahala dengan mengikuti nama baik majikannya, aku sebatang kera dan tiada kekuatan apa-apa, banyak bicara sekalipun tiada gunanya, kalian berdua sebagai tokoh-tokoh sakti yang sudah mengasingkan diri dari persoalan ke dunia wian, aku lihat lebih baik jangan mencampuri urusan tetek bengek seperti ini lagi. Di mendengar perkataan itu kakek baju merah jadi gusar sekali, segera bentaknya. Bocah cilik, kau berani menasehati diriku, HM rupanya kau benar-benar sudah bosan hidup dan ingin mencari mampus. Sambil berkata ia gerakan badannya siap menerjang maju ke depan, tapi dengan cepat tubuhnya telah ditarik oleh kakek baju putih, terdengar ia berkata, di kolong langit memang banyak terdapat orang-orang yang mencari pahala dengan membonceng nama besar majikannya. Makhluk tua, bukankah kau juga termasuk salah seorang di antaranya? Satu ingatan dengan cepat melintas dalam benak kakek baju merah itu, tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha masuk di akal, masuk di akal el hei, bocah cilik, setelah aku turun tangan mencampuri urusan ini, sudah tentu aku tak boleh memiliki perasaan berat sebelah. Nah, katakanlah apa yang hendak kau katakan Buddha Antik yang mendengar perkataan itu diam-diam merasa amat gelalisa sekali, pengalamannya yang luas dengan cepat menyatakan bahwa kakek tua yang berada di sampingnya pada saat ini rupa-rupanya jauh lebih bersimpati terhadap Gak Inling daripada dirinya lah segera tundukkan kepalanya, sambil berpura-pura membenahi pakaiannya yang kusut, diam-diam ia mengirim kisikan kepada ketiga orang rekannya dengan ilmu menyampaikan suara. Gunakan kesempatan yaa sangat baik ini untuk turun tangan, jangan membiarkan bangsa cilik itu mendapat kesempatan untuk bicara, kalau tidak maka di antara kita berempat akan terancam bahaya dan mungkin kita takkan tinggalkan tempat ini dalam keadaan hidup. Agaknya ketiga orang manusia berkerudung merah itu pun mempunyai jalan pikiran yang sama pada saat Buddha Antik menengadah kembali, tiba-tiba terdengar tiga kali bentakan keras berkumandang memecahkan kesunyian, terlihatlah tiga sosok bayangan merah secara terpisah bersama-sama menerjang ke arah Gak Inling. Ketiga orang manusia berkerudung merah itu rata-rata merupakan jago lihai kelas satu di dalam dunia persilatan, setelah turun tangan bersama secara tiba-tiba dapat. Dibayangkan betapa cepatnya gerakan tubuh beberapa orang itu, dalam waktu singkat mereka sudah berada di hadapan lawannya. Selisih jarak antara Gak Inling dengan beberapa orang itu tinggal beberapa dipasaja, menurut keadaan yang sebenarnya sulit bagi si anak muda itu untuk melepaskan diri dari marah bahaya, siapa tahu apa yang kemudian terjadi ternyata sama sekali berada di luar dugaan pada saat ketiga orang itu ayunkan telapak tangannya untuk membinasakan Gak Inling. Itulah mendadak terdengar bentakan nyaring yang bernada amat menyeramkan berkumandang memecahkan kesunyian roboh kalian semua bersamaan dengan menggalanya suara bentakan, kakek baju merah itu ayunkan tangannya ke depan dan terlihatlah lima titik cahaya merah yang amat menyilaukan mat meluncur ke arah depan jerit kesakitan yang amat menyayatkan hati berkumandang memecahkan kesunyian. Tiga orang manusia berkerudung merah itu menggeliat dan segera roboh terkapar di atas tanah. Sekali ayunkan telapaknya orang itu mampu orang dari jarak sejauh empat puluh tombak, jangan dikata korban yang dibunuh adalah seorang jago persilatan yang sangat lihai sekalipun seorang yang tidak mengerti ilmu silat pun belum tentu ada berapa orang jago lihai yang mampu untuk membereskan jiwanya. Dari sini dapatlah diketahui bahwa ilmu silat yang dimiliki orang tua itu benar-benar sangat lihai sehingga sangat sukar dilukiskan dengan kata-kata. Gak Inling yang menyaksikan kelihayan kakek baju merah itu pun dam-diam bergumam seorang diri. Ujung jarinya berwarna merah, tetapi dalam telapak maut yang kupelajari sama sekali tak terdapat jurus ilmu jari. Setelah di dalam satu jurus kakek baju merah itu berhasil membinasakan tiga orang, dengan penuh kegembiraan orang itu tertawa terbahak-bahak. Haa 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 mantap mantap sebaliknya kakek baju putih yang berada di samping kirinya dengan suara hambar berkata. Kesempatan untuk membunuh orang sudah lewat, kakek baja merah. Itu nampak tertekun. Kemudian membantah. Pembunuhan ini mana boleh masuk hitungan? Kita toh sudah berjanji bahwa perhitungan ini hanya berlaku selama berada dalam dunia persilatan saja. Bukankah kita telah berjanji, setelah membuka pantangan membunuh tidak diperkenankan pula setengah jalan? Tetapi dalam sekejap meto harus diteruskan sampai selesai. Di sini hanya terdapat beberapa orang saja, setelah pantangan membunuh kau langgar dan pembunuhan tersebut tak kau kerjakan hingga selesai. Bukankah itu berarti bahwa kau telah kehilangan kesempatan membunuh lagi kakek baju merah itu berpikir sebentar, kemudian dengan perasaan menyesal ia berkata. Ah ah ah, benar juga perkataanmu. Sayang sekali, kalau tahu begitu aku takkan melakukan pembunuhan setelah berhenti sebentar, tiba-tiba serunya ah ya di sini masih ada dua orang lagi. Kalau sekarang juga kulanjutkan seranganku, bukankah itu berarti aku sudah mengacaukan pembunuhan di tengah jalan sejak menyaksikan anak buahnya menemui ajal dalam keadaan yang tidak jelas duduk perkaranya? Budha Antik sudah merasa terkesiap sehingga untuk beberapa saat lamanya tak mampu melakukan sesuatu apapun. Kini, kesadarannya telah pulih kembali, ia tak berani berdiam di sana lebih lama lagi, sepasang kakinya menjejak tanah sekuat tenaga dan tubuhnya cepat-cepat kabur menuju ke arah lembah. Siapa tahu baru saja ia menggerakkan tubuhnya, tiba-tiba terdengar kakek baju merah itu tertawa dingin dan berseru. Hektometer kawakan lari kemana Budha Antik merasakan urat nadi pada pergelangan tangan kanannya mengencang dan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya seketika musnah tak berbekas, rupanya ia sudah terjatuh ke tangan kakek baju merah itu. Gak inling perlahan-lahan menengadah dan menyapu sekejap ke arah Budha Antik, kemudian sambil tertawa dingin ejeknya. Budha Antik, sayang sekil aku orang sudah tidak dapat turun tangan sendiri untuk membinasakan dirimu, akan tetapi aku dapat menyaksikan engkau berangkat selangkah lebih duluan. Hal ini merupakan suatu kejadian yang patut digembirakan oleh kubuda Antik sendiri rupanya sudah menyadari bahwa jiwanya bakal melayang di tangan kakek baju merah itu, mentengar perkataan tersebut, dengan nada dingin ia menjawab. Selisih jarak antara lima puluh langkah dengan seratus langkah hanya terpaut kecil sekali, luka dalam yang kau derita pun tak ada orang yang mampu untuk mengobatinya, setelah aku mati kau pun akan menyusul diriku serta menemui aku masuk liang kubur sekalipun aku mati duluan. Kematian ini pun tidak terasa sepi kakek tua baju merah itu tertawa seram, tiba-tiba selanya. Hi, hi hi, hwasyo gadungan, apakah perkataanmu telah selesai kau ucapkan wajahnya menyeringai seram, rupa-rupanya ia sudah siap sedia untuk turun tangan tiba-tiba kakek tua baju putih itu buka suara dan berkata. Tunggu sebentar, hwasyo gadungan seandainya aku sanggup menyembuhkan luka yang diderita oleh bocah itu, kau akan mempertaruhkan apa sambil berkata ujung matanya diam-diam melirik sekejap ke arah kakek tua baju merah itu. Rupanya kakek baju merah itu seorang yang paling suka bertaruh, mendengar tentang soal pertaruhan sekilas rasa girang dengan cepat menghiasi wajahnya. Dengan pikiran yang cermat Buddha Antik berpikir sebentar, kemudian jawabnya. Andai kata Ciampu benar-benar dapat menyembuhkan penyakit yang diderita orang ini, akapun bersedia mati di tangan orang ini. Buddha Antik gadungan ini benar-benar seorang manusia yang licik dan berbahaya, ternyata dia bermaksud untuk mengulur waktu. Kakek tua baju putih itu pura-pura tidak mengerti dan sinar matanya segera menyapu sekejap ke arah kakek tua baju merah itu sambil bertanya. Tua bangka, apakah kau setuju seandainya kau benar-benar ada maksud untuk bertaruh dengan orang ini, aku sih masih dapat menyabarkan diri dan untuk sementara waktu tak akan membinasakan dirinya lebih dahulu. Baik, kalau begitu kita putuskan demikian saja, jawab kakek baju putih itu sambil mengangguk. Habis berkata ia berjongkok dan memeriksa nadigak inling. Waktu berlalu dalam keheningan dan kesunyian yang mencekam seluruh jagad. Lama, lama sekali, akhirnya kakek baju putih itu bangkit berdiri dan gelengkan kepalanya berulang kali, serunya. Habis sudah kali ini aku benar-benar kalah, penyakit yang diderita orang ini rupanya memang sudah tak dapat ditolong oleh seluruh manusia di kolong langit ini. Mendengar jawaban itu terjelaslah hati Buddha Antik, dia pun berpikir di dalam hati kecilnya. Habis sudah riwayatku, kalau ia tak dapat disembuhkan, bukankah itu berarti bahwa aku pun akan kehilangan kesempatan untuk melarikan diri? Rupanya nasibku memang akan habis di sini, tiba-tiba terdengar kakek tua baju merak itu buka suara dan berkata, Hem, di kolong langit masa ada penyakit yang tak dapat disembuhkan? Tua bangka, kau, jangan mengigau seenaknya sendiri ha ha, ha, akhirnya kau terjebak pula oleh siasatku pikir kakek tua baju putih itu dalam hati kecilnya sambil tertawa geli. Setelah termenung sebentar, ia pun segera berkata, Jadi kau pun ingin bertaruh-bertaruh ya bertaruh? Jawab kakek tua baju merah itu tanpa berpikir panjang lagi kira kita masih juga seperti dahulu, Kalau aku yang menang bertaruh maka kau ijankan aku untuk melakukan satu kali pembunuhan, secara puas, bagaimana baik? Sahut rekannya mengangguk. Kakek baju merah itu segera melepaskan cekalannya pada pergelangan tangan Buddha Antik Iha'i, Hwasyo gadungan aku anjurkan kepadamu lebih baik janganlah mencoba-coba untuk mengambil suatu tindakan yang bodoh. Kalau tidak, jangan salahkan kalau aku membacok badanmu hidup-hidup selesai berkata ia segera berjalan ke hadapan Gainling, Berjongkok di sisi tubuhnya dan mulai memeriksa denyutan adinya. Sepasang alisnya matanya berkernyit, wajah kakek tua baju merah itu berubah jadi amat serius, Lama-lama sekali ia baru bangkit berdiri dan putar otak dengan kepala tertunduk mulutnya membungkam dalam seribu bahasa. Menyaksikan keadaan rekannya itu, kakek tua baju putih itu segera tertawa terbahak-bahak HAA, HAA, hai tua bangka, kau sudah tertipu hawa murninya tersumbat karena hatinya mengalami kesedihan yang keliwat batas, Kemudian badapnya termakan pula oleh sebuah pukulan, Coba bayangkan penyakit semacam ini mana mungkin bisa disembuhkan lebih baik kau menyerah saja tua bangka, Kau benar-benar licik teriak kakek tua baju merah itu dengan suara gemas. Mendadak seperti teringat akan sesuatu, ia tertawa terbahak-bahak sambil berseru. HAA, HAA, tua bangka, kali ini engkau lah yang akan menderita kalah siapa yang bilang seru kakek baju putih tertegun Masa kau mampu untuk menyembuhkan penyakitnya kakek tua baju merah itu tidak menjawab, Sambil ulapkan tangannya ke arah Buddha antik ia berseru. Hwasyo gadungan, sekarang enyahlah kau dari sini, kami akan jalankan pertarungan ini hingga sampai pada akhirnya, Bila bocah ini telah sembuh dengan sendirinya akan bisa datang mencari dirimu untuk membuat perhitungan mendengar dirinya bebas Buddha antik Jadi berlega hati dan keberaniannya pun jadi pulih kembali seperti sedia kalah, ia segera menjawab. Bolehkah aku mengetahui nama besar Ciam Pua berdua pada waktu itu kakek baja merah tersebut sedang gembira, tanpa berpikir ia menjawab. Yang seorang bernama Kisan, suka kebajikan, dan yang lain bernama Ki Oh, suka kebejadan. Air muka Buddha antik gadungan seketika berubah hebat setelah mendengar disebutnya nama itu, secara beruntung ia mundur empat langkah ke belakang, serunya. Oh oh, kiranya Lan In Lo Jin serta Chi Yang Leong Sian dua orang lulampual, Bo Am Pua mohon diri lebih dahulu, selesai berkata ia putar badan dan sekuat tenaga melarikan diri terbirit-birit dari tempat itu, keadaannya mirip sekali dengan anjing buduk yang kena digebuk. Sepeninggalnya Buddha antik kakek tua baju putih alihkan sorot matanya daa melirik sekejap ke arah Gat Inling, kemudian kepada kakek baju merah tegurnya. Dengan care apakah engkau akan menyembuhkan penyakit yang diderita ini itu, obat mujarabnya berada di tengah sungai jawab kakek baju merah sambil tertawa. Satu ingatan berkelebat di dalam benak kakek baju putih itu, pikirnya di dalam hati. Gembong iblis ini benar-benar seorang pecandu judi, untuk menangkan pertaruhannya, ternyata dia bersedia menghadiahkan buah naga air yang sudah diincarnya selama belasan tahun, tak aneh kalau dia merasa begitu yakin kalau jiwa bocah ini dapat diselamatkan olehnya, berpikir sampai di sini, sambil tertawa di alantes berkata. Apakah engkau akan menghadiahkan buah naga air tersebut kepadanya yang sebenarnya maksud serta tujuan kedatanganku kemari meskipun alasannya karena buah naga air, tetapi maksudku yang sebenarnya adalah untuk membunuh beberapa orang guna untuk memantapkan hatiku terkesiap juga. Hati Gak Inling mendengar ucapan itu, pikirnya di dalam hati. Rangai orang ini amat keji dan sadis, kekejaman hatinya benar-benar mengejutkan hati orang, sungguh tak kunyana di kolong langit masih terdapat gembong iblis yang membunuh. Orang sebagai bahan kesenangan betul-betul mengerikan sementara itu kakek baju putih sudah berkata lagi. Jadikah sudah menduga pasti ada orang yang akan datang kemari untuk ikut memperebutkan buah mustika tersebut paling sedikit hosyo gadungan itu adalah rombongan yang pertama, tentu saja di belakang mereka masih terdapat banyak orang lagi yang akan datang kemari untuk ikut memperebutkan buah mustika itu dan dengan sendirinya tujuanku pun akan tercapai, mendadak ia membungkam sebentar, kemudian ia bertanya, Tua bangka, sebenarnya apa sih tujuanmu menarik aku untuk bersama-sama berdiri di atas permukaan air sekarang baru teringat akan kejadian itu, Aku lihat pertanyaanmu itu kau ajukan terlalu lambat kakek baju merah itu jadi amat besar, teriaknya keras. Hektometer tindakanmu ini bukankah kurang mencerminkan tindak tanduk seorang lelaki sejati kalau kau tidak datang, aku pun tidak bisa berbuat apa-apa, setelah engkau datang sendiri kemari, toh bukan aku yang memaksa dirimu untuk menghendaki kehendakku, kenapa menyalahkanku? Kakek baju merah ita berpikir sebentar lalu sambil menghela napas panjang katanya, A-a-a-i-i-i sudah, sudahlah, anggap saja aku yang lagi sial, dan kembali terjebak oleh siasat setanmu, setelah berhenti sebentar, sambungnya lebih jauh. Kembalilah ke tepi daratan dan jagalah bocah itu, aku akan pergi mengambil buah itu, hati-hati dengan makhluk ganas tersebut seru kakek baju putih memperingatkan. Engkau maksudkan aku tak mampu untuk menyembuhkan penyakitnya kakek jubah putih itu rupanya telah memahami bagaimana kahwatak dari orang itu, ia segera gelengkan kepalanya dan menjawab. Buah naga air tak boleh dibiarkan terlalu lama meninggalkan batangnya, kalau engkau ada maksud untuk membinasakan hwasyo gadungan tadi maka daya khasiat buah tersebut tak boleh dihilangkan dengan sia-sia, sebab kalau tidak maka dalam pertaruhan ini kau akan menderita kalah. Dengan kepala tertunduk kakek baju merah itu berpikir sebentar, dia tahu jika pertarungan ini dimenangkan oleh pihak lawan, maka niscayada akan dikurung kembali dalam lembah lang inkok selama lima tahun, pada waktu itu kecuali setiap hari harus menemani kakek baju putih itu, perbuatan apapun tak dapat dilakukan, keadaannya pada saat itu pasti akan tersiksa sekali, maka sambil tertawa katanya. Kalau memang begitu aku harap engkau suka membantu diriku tidak menantikan jawaban dari kakek baju putih lagi, dia njotkan badan dan terjun ke dalam air, dalam beberapa kali kelebatan saja tubuhnya telah lenyap dari pandangan setelah kakek baju merah itu terjun ke dalam air, kakek baju putih itu segera alihkan sorot matanya ke arah Gak Inling sambil bertanya. Bocah, apakah kau bernama Gak Inling si anak muda itu mengangguk? Benar, dari mana Ciampo bisa mengetahui akan namaku asal usulmu telah ku ketahui semua, karena tempoh dulu ayahmu pernah datang berkunjung ke lembah lang inkok, satu ingatan berkelebat dalam benak pemuda itu, dengan nada kaget tanyanya. Jadi Ciampo benar-benar adalah Lan Lalojin? Sedikit pun tidak salah tapi orang itu, kata Gak Inling dengan ragu-ragu. Maksudmu kenapa kakek tua baju merah bisa berada bersama-sama ku tanya Lan Inlojin benar pemuda itu mengangguk. Lan Inlojin menghela nafas panjang. A-A-A jiwa manusia sebenarnya bajik, meskipun tingkah laku orang itu amat kejam di A-A tak kenal pri kemanusiaan akan tetapi semua kekejamannya itu diciptakan oleh pengaruh keadaan berbicara mengenai asal usulnya. Ia adalah seorang manusia yang patut dikasihani, jadi maksudmu kesenangannya membunuh manusia adalah suatu perbuatan yang pantas tanya Gak Inling terperanjat. Akan ku ceritakan asal usulnya kepadamu, mungkin setelah kau mengetahui kejadian yaak menimpa dirinya maka engkau tak akan mempunyai kesan buruk terhadap dirinya lagi, setelah berhenti sebentar sambungnya lebih jauh. Sejak kecil dia mengalami nasib yang sangat buruk ayahnya mati karena dibunuh dan dicelakai oleh komplotan sahabat serta familinya sendiri, karena mengincar harta kekayaan yang dimiliki orang tuanya, bukan saja seng ayah dibunuh bahkan ibunya yang telah menjanda pun diusir sehingga setiap hari harus mengemis di jalan untuk menyambung hidupnya, setiap hari ia dicaci maki dihina ditertawakan membuat dia yang pada waktu itu berusia 13 tahun mempunyai kesan yang amat buruk terhadap orang lain, tidak dapat dihindarkan lagi tertanam suatu watak yang mengis dalam hatinya. Suatu malam ketika ia berusia 14 tahun, pada waktu itu sedang hujan badai yang amat beras, ibunya yang paling diakasehi ternyata diperkosa orang dan kemudian dibunuh, rasa dendam, benci yang bertumpuk-tumpuk membuat wataknya berubah makin kejam. Untuk membalaskan dendam bagi kematian orang tuanya ia telah berkelana hampir 30 tahun lamanya, tetapi selalu gagal untuk mempelajari serangkaian ilmu silat yang agak genah, tiga kali menuntut balas hampir saja jiwanya ikut melayang, dalam putus asanya tiba-tiba ia mengembara keluar perbatasan dan sejak itulah dalam dunia persilatan telah kehilangan orang tersebut, Lanin Lojin menghela napas panjang, dengan wajah serius sambungnya lebih jauh. Siapa tahu, setelah ia lenyap hampir 50 tahun lamanya, dalam dunia persilatan telah terjadi suatu gelombang besar yang amat mengejutkan setiap orang, dalam semalaman saja laki perempuan sampir 200 orang banyaknya yang berdiam di desa kelahirannya telah ditemukan mati dalam keadaan mengenaskan di seluruh jalan besar, tak seorang pun yang lolos dalam pembunuhan masal itu, mereka yang dahulu pernah menganiaya serta menghina dirinya pun mati secara konyol, kabar berita itu dengan cepatnya tersiar dalam dunia persilatan, semua orang menyebut dirinya Ching Leong Ohmo Iblis Bengis Naga Hijau, semua partai menghimpuni kekuatan untuk membinasakan dirinya, akan tetapi ilmu silat yang dimiliki orang itu amat tinggi. Setiap kali terjadi pengeroyokan semua orang yang ikut dalam pergerakan tersebut, tak seorang pun yang pernah kembali lagi dalam keadaan hidup. Sejak itulah di mana ia munculkan diri, bagaikan terserang wabah penyakit yang menular, orang-orang pada menghindarkan diri dan mengungsi, sedang dia pun menjadi lambang dari segala keberjadan dan kejahatan yang ada di kolong langit, bagaimana selanjutnya tanya Gak In Ling sambil mengerdipkan sepasang matanya. Akhirnya dia ditaklukan orang. Dan orang itu. Pastilah. Lociampuwe. Lan. Eng. Lojin mengangguk. Benar kami telah bertempur selama tiga hari tiga malam lamanya di atas gunung punsan dan akhirnya Lociampuwe berhasil menangkan penarungan tersebut? Bukan begitu tidak dalam ilmu silat akak tak berhasil memenangkan dirinya, jawab Lan. In. Lojin sambil gelengkan kepalanya. Lalu secara bagaimana engkau berhasil menaklukan dirinya kami bertaruh mendengar sampai di sini, Gak In Ling pun memahami duduk persoalannya, rupanya kecerdasan Lan. O. Lojin jauh lebih tinggi daripada dirinya, tentu saja kesempatan untuk menangkan pertaruhan jauh lebih banyak daripada lawannya. Lan. Lojin memandang sekejap ke arah permukaan sungai, kemudian melanjutkan kembali kata-katanya. Sejak itulah ia telah merubah namanya sendiri sebagai Chiang Leong Sian, ia telah berjanji dengan diriku, setiap kali kalah bertaruh maka dia harus dikurung selama lima tahun di dalam lembah Lan. In Kok, dan setiap kali menang bertaruh maka ia diperbolehkan melakukan pembunuhan satu kali, pada saat itulah tiba-tiba dari permukaan sungai berkumandang datang suara deburan ombak yang menerjang tepi pantai, mendengar suara tersebut dengan wajah berubah jadi amat tegang Lan. In Lojin segera bangkit berdiri dan menuju ke tepi pantai. Tampaklah Chiang Leong Sian sambil membawa sebiji buah berwarna putih mulus yang besarnya bagaikan telur ayam sedang bergerak menuju ke atas daratan, di belakang tubuhnya mengikuti seekor makhluk aneh sebesar gayu ngair. Yang menyerupai naga, juga menyerupai ular dengan sebuah tanduk di atas kepalanya. Menyaksikan peristiwa itu Lan In Lojin setera membentak keras, dengan cepat tubuhnya meloncat setinggi belasan tombak ke angkasa lalu menerjang ke arah sungai, dari tengah udara dengan ilmu lek penggogi atau membumir rata lima bukit di ahajar makhluk aneh tersebut. Tiada desiran angin yang berhembus lewat dari pelapaknya, namun muncullah segulung tenaga tekanan tak berwujud yang dengan cepat menghantam makhluk aneh itu sehingga tercebur kembali ke dalam air sungai. Dalam pada itu Chiang Leong Sian sudah berada di atas daratan, sambil lari menuju ke arah Gat In Ling serunya dengan cemas. Cepatlah kau telan buah ini, kalau tidak maka khasiatnya akan lenyap seketika terhadap kekejaman yang dilakukan orang ini Gat In Ling sudah mempunyai kesan yang lebih baik, sambil menatap tajam wajah Chiang Leong Sian dia pun berkata, Aku orang segatakan membicarakan tentang budi kebaikanmu ini lagi sambil berseru dia menerima buah berwarna putih itu dan segera dimasukkan ke dalam mulut Chiang Leong Sian agaknya dibikin tertegun oleh perkataan tersebut, sesudah termangu-mangu sejenak ia berseru dengan ada keheranan sebenarnya apa maksud dari perkataanmu itu Gat In Ling mengedipkan sepasang matanya kemudian menjawab, Karena selama hidup aku sudah tak dapat membalas budi kebaikanmu lagi, Chiang Leong Sian tertawa terbahak-bahak dengan sepasang matanya yang amat tajam ia menatap wajah Gat In Ling beberapa saat lamanya, seakan-akan sedang menikmati sesuatu yang indah serunya kembali. Hei, bocah muda, kau benar-benar tampan sekali. Setelah kau telan buah naga air bukan saja tenaga dalammu telah memperoleh kemajuan yang amat pesat, mungkin wajahmu pun akan bertambah tampan, benar-benar berharga sekali, benar-benar tak kecewa pekerjaanku mungkin aku hanya menyianyikan harapan lo Chiang Puan Sian Munggak In Ling sambil tertawa sedih, habis berkata, perlahan-lahan, ia, perjamkan, dari, matanya kembali. Dari arah sungai terdengarlah Lan In Lo Jin sedang mementak dengan suara yang amat keras. Binatang kau akan lari kemana Chiang Leong Sian segera berpaling, tampaklah ombak di sungai menggulung setinggi bukit, keadaan benar-benar mengerikan sekali, sementara Lan In Lo Jin sambil berdiri kekar di tepi daratan melancarkan pukulan-pukulan dasyat ke arah sungai, posisinya nampak terjepit dan mengerikan setelah berdiam selama banyak tahun dengan Lan In Lo Jin, kesan Chiang Hang Sian terhadap sahabatnya ini boleh dibilang sudah mendalam sekali, walaupun dia tahu bahwa sahabatnya mempunyai keyakinan untuk menangkan pertarungan ini akan tetapi ia tetap merasa tak lega hati, sambil mengempos tenaganya, ia bersiap sedia untuk memberi bantuan. Pada saat itulah tiba-tiba dari tepi pantai berkelebat lewat serentetan cahaya putih dan kemudian lenyap di dalam sungai, bersamaan itu pula gulungan ombak yang amat dasyat di atas permukaan air pun menjadi tenang kembali. Baik Lan In Lo Jin maupun Chiang Leong Sian jadi tertegun menyaksikan peristiwa itu, tiba-tiba dari tempat kejauhan berkumandang datang suara seruan seseorang yang amat nyaring, kalian pergilah dari sini. Tolong tanya siapakah namamu serulan In Lo Jin dengan suara lantang. Gadis suci dari Nirwana, burung hang aneh dari luar lautan air muka Lan In Lo Jin segera berubah jadi muram, pikirnya. Dunia persilatan yang sudah tenang, rupanya takkan menjadi tenang untuk selamanya, sementara itu Chiang Leong Sian telah berkata sambil tertawa. Aku lihat kau tak dapat melakukan perbuatan yang memikirkan tentang keselamatan umat manusia lagi, bagaimana tua bangka? Bila beberapa orang perempuan yang berkepandayan silat tinggi itu mulai memperebutkan dunia persilatan, maka kekacauan yang bakal terjadi akan sepuluh kali lipat lebih hebat daripada kekacauan yang kuciptakan beberapa tahun berselang. Hahaha bagaimana? Aku lihat kali ini kau sudah tak dapat kembali ke lembah Lan In Kok lagi, sementara pembicaraan masih berlangsung. Kedua orang itu sudah berjalan ke arah daratan Lan In Lo Jin tampak berpikir sebentar, kemudian bertanya, Aku mempunyai suatu akal yang sangat bagus, cuma aku tak tahu apakah Hengka si tua bangka menyetujuinya atau tidak. Khasiak dari buah naga air itu benar-benar luar biasa dan mustajab sekali, dalam waktu yang amat singkat Gak In Ling telah berhasil menyembuhkan luka dalam yang diderita olehnya dan segera bangkit berdiri, wajahnya pada saat ini merah bercahaya dan ketampanannya jauh lebih mengesankan daripada keadaannya tempoh hari. Dengan alis berkeruci yang liong sian segera berseru. Tua bangka, kalau ada perkataan cepat-cepat utarakan keluar, janganlah kau putar-putar jadi membingungkan. Baik engkau maupun aku adalah sama-sama orang yang telah berusia seratus tahun, apakah kita masih harus memperebutkan nama dan kekuasaan dengan orang-orang muda itu Napsu membunuh tiba-tiba memancar keluar dari balik matu chi yang liong sian, ia tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, ha-ha-ha tua bangka, aku sudah mengetahui maksud hatimu, Lanin Lojin melirik ke arah samping kanan kemudian bisiknya lirik. Apakah engkau menyetujuinya kalau dahulu mungkin tidak setuju, tapi sekarang aku dapat menyetujuinya, habis berkata ia melirik sekejap ke arah Gak Inling. Setelah mendapat persetujuan dari rekannya, Lanin Lojin segera berpaling ke arah Gak Inling dan berkata dengan wajah serius. Gak Inling, tahukah engkau bahwa di kolong langit beberapa saat kemudian bakal terjadi badai hujan deras yang amat hebat, Jangan-jangan ia maksudkan diriku pikir Gak Inling dengan perasaan hati agar tergerak. Berpikir sampai di situ, dia menjawab. Boampuat telah mengetahuinya, Apa yang harus kau lakukan untuk menyelamatkan situasi yang amat gawat ini? Kembali Gak Inling merasakan hatinya agak bergerak pikirnya di dalam hati. Urusan pribadiku pun tidak sempat untuk diselesaikan, Mana aku punya waktu untuk mengurusi persoalan seperti itu maka ia segera menjawab. Mungkin Boampuat tak dapat melakukan sesuatu apapun untuk menanggulangi situasi yang amat gawat tersebut. Tetapi aku telah mengetahuinya bahwa hanya kau seorang yang mampu untuk mengatasi situasi yang gawat ini Dan hanya kau lah yang mampu untuk menyelamatkan umat persilatan dari bencana badai yang amat luar biasa ini, Cian Pua, Aku harap kasih dilakirannya memaafkan aku orang shigak, Sebab di dalam kenyataan aku Gak Inling mempunyai kesulitanku sendiri, Dan bukannya aku tak bersedia untuk menyumbangkan tenagaku, Aku mengetahui bahwa engkau sudah pernah menelan pil cuy simuan yang akan mempersingkat hidupmu, Tetapi pengaruh racun itu bukanlah suatu racun yang tak dapat diobati, Mendengar jawaban tersebut, Keputus asaan yang selama ini mencekam hatinya tiba-tiba punah tak berbekas, Dan harapan untuk hidup pun muncul kembali di dalam hatinya, Dengan suara tertahan ia berseru. Siapakah yang mempunyai obat mujarab untuk menyembuhkan diriku dari pengaruh racun tersebut? Gadis suci dari Nirwana begitu mengetahui nama gadis itu, Dengan cepat Gak Inling gelengkan kepalanya sambil berseru. Aku tidak ingin hidup terus dari perubahan air muka Gak Inling, Dengan cepat Chiang Leong Sian mengetahui bahwa pemuda itu pastilah menaruh kesan yang jelek terhadap gadis itu, Dengan cepat serunya. Hektometer, agaknya kau memang mempunyai sikap seorang jantan yang tak sudi tunduk pada kaum wanita, Merah padam selembar wajah Gak Inling karena jengah, Buru-buru dia alihkan pokok para bicaraan ke soal lain dan bertanya, Chiang Pue, sebenarnya apa tujuan serta maksudmu? Gak Inling, sahutlan Ialojin dengan wajah serius, Benarkah engkau tak tersedia memikirkan keselamatan dari umat manusia di kolong langit air muka Gak Inling berubah hebat, Buru-buru ia berseru. Boampua tidak lebih hanya seorang angkatan muda yang belum lama terjun ke dalam dunia persilatan, Kenapa si Chiang Pue mesti harus mencari aku seorang manusia yang sama sekali tidak berguna ini Karena hanya engkau seoranglah yang pantas memikul tanggung jawab yang amat berat ini Buampua sama sekali tidak mengerti akan maksud dari perkataan Chiang Pue itu, Karena beberapa orang pemimpin persilatan yang berkuasa pada saat ini semuanya adalah kaum wanita. Lalu apa sangkut proutnya hal ini dengan diriku di kemudian hari engkau tentu akan mengetahui dengan sendirinya, Seandainya engkau mempunyai kebajikan dan keinginan untuk menyelesaikan tugas mulia tersebut, Maka sepantasnya kalau engkau laksanakan semua perbuatan seperti apa yang kukatakan kepadamu, Perlahan-lahan Gak Inling menengadah ke atas, Sebenarnya dia memiliki suatu watak yang suka berbuat kebajikan untuk umat manusia, Tetapi waktu yang tersedia amat terbatas sekali, Dan dia lagi tidak ingin bertemu kembali dengan gadis suci dari Nirwana, Oleh sebab itulah ia tidak dapat mengabulkan permintaan itu. Menyaksikan kesemuanya itu dengan perasaan kecewalan Inling menengah nafas panjang katanya, A-a-a-i-i, mungkin juga engkau memang benar-benar mempunyai kesulitan yang amat terpaksa, Baiklah, mungkin kejadian itu memang sudah merupakan suratan takdir yang tak dapat diselamatkan oleh kekuatan umat manusia, Mari kita pergi dari sini habis berkata ia segera putar badan dan berjalan menuju ke mulut lembah tersebut. Tiba-tiba Gak Inling berseru keras. Lo Chiam Pua, Bo Am Pua menyanggupi permintaanmu itu suaranya agak gemetar, Jelas beberapa patah kata itu diutarakan keluar setelah menghimpun segenap tenaga yang dimilikinya Chiam Leong Sian dengan cepat putar badan dan berkata sambil tertawa keras. H-a-a-a-a sejak ini hari, sembilan jurus telapak maut akan muncul kembali dalam dunia persilatan, Seringkali di waktu senggang aku selalu membayangkan sampai kapankah manusia-manusia yang menyebut dirinya sebagai jagoan dalam dunia persilatan Bakal roboh bergelimpangan termakan oleh pukulan telapak mautku, Dan kapan kegemaranku untuk membunuh orang bisa terpenuhi, Ternyata sekarang kesempatannya telah tiba H-a-a-ha-ha, Tua Bangka, engkau tentu tidak akan pernah membayangkan Bukan, kalau aku selalu menantikan saat seperti ini seolah-olah hanya membunuh manusialah yang akan menggirangkan hatinya, Teringat kalau sebentar lagi ia boleh melampiaskan kegemarannya watuk membunuh manusia. Kakek Tua Baju Merah itu jadi kegirangan setengah mati. Sebaliknya Gak In Lin yang mendengar perkataan itu jadi terperanjat, Segera serunya. Telapak maut? Semuanya terdiri dari sembilan jurus banyaknya. Aneh sekali kenapa? Apakah kau merasa terkejut bercampur heran tegur Chiang Leong Sian sebelum pemuda itu sempat menjawab, Lan Nen Lo Jin telah berkata lebih dahulu. Mari kita berbicara sambil melakukan perjalanan sekarang sudah tiba waktunya bagi kita untuk berangkat. Sesudah berhenti sebentar, kepada Chiang Leong Sian ia berkata, Sepanjang jalan kau tidak diperkenankan untuk turun tangan membunuh orang lain tapi aku toh menangkan taruhan itu, Kemenangan tersebut sama sekali belum kunik mati barang satu kalipun bantah Chiang Leong Sian dengan dayi berkerut. Tadi bukankah kau sudah membunuh orang Chiang Leong Sian jadi amat gelisah, buru-buru katanya. Aha, mana mungkin aku tak pernah membunuh seorang manusia pun di tempat ini. Lan Nen Lo Jin segera melompat 20 tombak jauhnya ke sebelah kanan, Dari balik semak belukar dia mengangkat sesosok mayat dan berseru. Kalau memang begitu, aku ingin bertanya siapakah yang telah membunuh orang ini oh, sungguh tak ku sangka kau berhasil mengetahui rahasiaku itu, Seru Chiang Leong Sian dengan nada amat kecewa. Ketika kau tertawa terbahak-bahak tadi. Dari balik biji matamu telah memancarkan napsu membunuh, Pada saat itulah aku sudah tahu kalau kau telah melakukan pembunuhan dengan perasaan apa boleh buat Chiang Leong Sian gelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Aai kau memang luar biasa sekali. Nah, cepatlah ambil keluar lilinmu itu. Aku akan segera melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang mengincar buah naga air di sekeliling tempat ini. Lan In Lo Jin gelengkan kepalanya dengan perasaan sedih, dari sakunya dia segera mengambil keluar sebatang lilin yang pendek sekali dan panjangnya cuma satu sentimeter, kemudian memasang api dan menyulut lilin tersebut. Bersamaan dengan bersinarnya lilin tadi, Chiang Leong Sian bersuit panjang dengan nada yang mengerikan sekali, badannya berkelebat ke depan dan seketika lenyap dari pandangan Lan In Lo Jin menghela napas panjang berat sementara Gak In Ling tidak habis mengerti perbuatan apakah yang sedang dilakukan oleh mereka berdua. Lilin yang panjangnya satu sentimeter itu dalam waktu tingkat sudah habis terbakar, cahaya apinya semakin lama semakin lemah dan akhirnya hampir padam. Sebelum cahaya api lilin itu padam keseluruhannya, tiba-tiba bayangan manusia berkelebat lewat dan Chiang Leong Sian muncul kembali ke tempat semula. Lan In Lo Jin segera menghela napas panjang dan gelengkan kepalanya berulang kali. Engkau memang keterlaluan sekali, sehingga waktu sedetik pun tidak kau buang dengan begitu saja, ha 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 ha, 15 orang, 15 orang semuanya kau bunuh mati belum pernah aku biarkan korbanku roboh dalam keadaan hidup, tentu saja mati semua Gak In Ling jadi amat terperanjat, pikirnya. Dalam waktu yang demikian singkatnya, ia berhasil membinasakan 15 orang jago, ia memang benar-benar hebat sekali. Kalau seseorang tidak memiliki dasar ilmu silat yang baik, tak mungkin mereka berani datang kemari untuk ikut memperebutkan buah mustika tersebut, sebaliknya dengan dasar ilmu silat yang tinggi ternyata berhasil dibunuh oleh orang ini tanpa menimbulkan kegaduhan atau suara. Barang sedikit pun juga, dari sini bisa dibuktikan betapa lihainya ilmu silat yang dimiliki orang ini, kemudian ia berpikir lebih jauh, apakah orang-orang itu betul-betul datang kemari ikut memperebutkan buah naga air. Benarkah buah naga air itu adalah sebiji buah yang langka dan amat berharga sekali? Sekali sementara itu Lan In Lo Jin telah berkata, mari kita pergi-pergi ke gunung Tiang Pek San atau Telaga Ye Au Ti Tanya Gak In Ling dengan perasaan tidak tenang. Lan In Lo Jin mengangguk. Benar, Ayo berangkat habis berkata ia segera berangkat lebih dahulu meninggalkan tempat itu. Gak In Ling segera menyusul di belakangnya, sedang Chiang Leong Sian berada paling belakang. Dengan gerakan tubuh yang sangat cepat ketiga orang itu berlalu dari situ, dalam waktu singkat bayangan tubuh mereka telah lenyap di dalam kegelapan lama sekali sesudah kepergian ketiga orang itu, dari tengah lembah muncul kembali beberapa puluh sosok bayangan manusia, mereka menyapu sekejap ke arah mayat yang bergelimpangan di atas tanah, kemudian dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh mereka pun berlalu pula menuju ke mulut lembah. Salju yang tebal menyelimuti hampir seluruh puncak gunung Tiang Pek San, tinggi permukaan di atas bukit itu kurang lebih ada beberapa ribu meter dari permukaan air laut. Tiga sosok bayangan manusia, dua orang kakek tua dan seorang pemuda tampan sedang berjalan di atas salju yang putih dengan kecepatan bagaikan terbang, dalam waktu singkat mereka telah berada kurang lebih 4-50 tombak jauhnya dari tempat semula. Tiba-tiba ketiga orang itu menghentikan gerakan tubuhnya di depan sebuah hutan pohon song yang teratur rapi sekali, terdengar kakek tua baju merah itu berkata, Di sinilah tempatnya, tak mungkin bakal salah lagi, bagaimana caranya kita memberitahukan kedatangan kita kepada orang-orang itu tanya Seng kakek baju putih dengan cepat. Kita terjang masuk saja ke dalam dengan kekerasan menurut pendapat Bo M. Pua, sambung Seng pemuda yang bukan lain adalah Gak Inling. Kemungkinan besar kita sudah berada di bawah pengawasan mereka Lan Inlojin segera tertawa. Kita toh bukan datang untuk mencari balas, apa yang perlu dirisaukan lagi. Ayo berangkat, kita masuk ke dalam hutan selesai berkata ia segera bergerak lebih dahulu menuju ke dalam hutan pohon song tersebut.